Intro Oke, saya bahas GSD dengan cara saya Saya dapetnya dulu sebelum dari GSD adalah saya dapet dari sini nih, personality plus Ini ya bahasa Inggris ya Oh iya iya, sorry Yang fotonya dia bahasa Indonesia kok Sama, intinya adalah Saya ada testingnya juga di dalam buku itu Intinya sama, D, I, S, C D-nya dominan itu koleris I-nya influence itu sanuinis C-nya compliance itu adalah melankolis S-nya, S-nya steady Itu adalah pragmatis Baik, perhatikan baik-baik ya Ini cakep banget ini Dan saya gak janjian Ini kebetulan dapat dari satu buku Terus kemudian Apa, saya berikan ke Mbak Cindy kan Ini bagus banget Dan ini pas dengan slide saya sudah bertahun-tahun yang lalu S, support I, enthusiasm Oke, antusias Kalau cari supporter, S Yang betah lama-lama Dan jangan berharap dia akan upgrade ilmu lebih-lebih Karena kata cukupnya dia Reda Exit begitu Ya Reset Ya Reset oriented Ya Akurasi Nah Ini kombinasi ini mesinnya Ya Ini elemen kombinasi A ya Alias kalau D sama I itu Sebetulnya dia ke arah Exit Bukan kombinasi Maaf Dua-duanya Dua-duanya Ya Itu Termasuk dalam Exit oriented Saya sering sebut namanya Do dan think Ini Karena kestabilan Pasif kan Think Never do Ya Ini bagus banget nih Sudah nih Ini task orientednya ada disini People orientednya ada disini Wah cakep banget I S Influence Dan Steady Nah ini kalau Menurut saya People orientednya Arah panahnya Ya Lebih kuat Di sebelah sini Di I nya Jadi S nya tidak benar-benar Lebih kuat dibandingkan I nya Ya I lebih kuat Untuk bicara masalah People oriented Jadi Lebih kuat itu Saya gambarkannya Nah Challenge Dominant Sama Compliance itu Mungkin Lebih ke arah Dominant yang kuat Ya Nah ini Saya gambarkan begini nih Oh ini Ini sumbernya ya Sumbernya ada disini Consign Practices Tepitan Gravedia Yang nulis Bukunya tiga orang Saya lanjutkan ya Nah sekarang saya Ini buatan saya Biar lebih gampang Ya Ini buatan saya Anda perhatikan baik-baik Ini saya ada panah nih Saya kasih panah Saya suka dengan yang tadi itu Saya gak janjian loh Oke Jadi Dominant otak kanan Lebih dominan Ke sebelah kiri Kanan Sebelah kanan Ke kanannya Si sanguinis Makanya Dia kalau ngomong Cepat banget Bocor Ya Lompat-lompat Tidak Sistematis Kalau ngomong Oke Terus Biasanya Cepatnya Dia itu Tidak ada penekanan-penekanan Kalau sanguinis Kalau yang ada penekanan-penekanan Seperti ini Ini Kolenis Tahu gak Itu masih ada penekanan Ngerti ya Sambil ngelotot Ya Itu Kolenis Oke Dua-duanya Do that thing Tapi sanguinis Lebih do Istilahnya Kalau sanguinis itu Remyamblong Kalau Kalau Kolenis Atau dominan Itu Lebih cenderung Gak sabaran Itu aja Kelambatan banget Nilambat Nilambat Ya Adanya kita akan ketemu sama Kayak itu kan pasangan Ya harus kita maklumin Bicara Bertindak Jalan Jauh lebih cepat Dibandingkan rata-rata Dan Gak suka rutinitas Sama ya Yang sebelah kanan Melankolis Dan pragmatis Dominan otak kiri Think Then do Kalau terlalu lambat Dia think Never do Lambat banget Think terus Think terus Think terus Bicara Bertindak Jalan lebih lambat Dibandingkan rata-rata Tadi kan bedanya Kalau yang melankolis Atau yang Compliance itu Dia kalau Lambatnya Dikarenakan Menunggu Kesempurnaan Ya Karena Dia merasa bersalah Kalau dia melancang sesuatu Yang tidak sempurna Begitu Yudi itu kayak gitu Misalnya Waduh Melankolis banget Memang luar biasa Kerjanya rapi Database semuanya rapi Dia bilang Mas ini kalau aku pasang Nanti beratabes besok Mas Kedepannya akan berantakan Mas Yuk Ini loh Aku tahu Kamu Mas Baik Tapi kalau terlalu lama Nanti kita akan punya database Yud Adang-adang udah ngomong gitu kan Jadi Nah ini kan Saya sebetulnya juga termasuk Profesionis gitu kan Nah cuman Cuman Kerja gak seperti SUD Seperti Yudi Yudi Profesionis banget Ya Oke Kalau ngomong juga Itu juga diatur Kalau ketawa Ketemsung Ha 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 Tapi ha 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 Masih tahan gitu Terus Dia tahan dengan rutinitas Itu yang terutama Di Plagmatis Ya Plagmatis lebih tahan Dibandingkan Yang di Melankolis Tapi melankolis juga tahan Oke Nah ini Yang satu persatu nih Sang ini sih Paling gampang Kalau anda Kasih jump Serta apa Dia ketawanya lebar Lebar Gak kontrol Gimana Coba Siapa yang bisa ketawa Kasih contoh ketawanya Seperti apa Ha Ha Omadi Mana Omadi Ha Nah sebetulnya gini loh Kalau mau lihat Itu kayak Si Panji juga iya Ha Oh termasuk yang Lebar Termasuk yang lebar Ya Kan disini kan situasionalnya Mungkin tidak Karena ada saya kan Ya Biasanya gitu kan Ha Termasuk yang lebar kan Saya Kalau saya melihat nih ya Teman-teman Ini meskipun saya mengatakan Ini belum tentu valid Tapi kebanyakan yang saya perhatikan Sang unis itu Susunan Struktur wajahnya Itu Ini Jadi Itu juga Asik kelebar Akan apa Gini Smiley face Pokoknya Meskipun tidak semua Sang unis seperti itu Tapi kalau yang seperti itu Rata-rata sang unis Jadi saya Saya bisa melihat cepat Dari situ Paham ya Meskipun yang seperti itu Tidak semuanya sang unis Sorry Yang tidak seperti itu Bukan berarti sang unis Bukan berarti tidak sang unis Tapi yang seperti itu Rata-rata sang unis Menarut ya Oke Baik Tadi dia ya Itu nasi menekan Tatapan Mata tajam Berani natap gitu Kalau ada orang yang tidak berani Natap pelan-an Misalnya dia ada yang ngomong gini Haska itu harus begitu Kalau ngomong gini Dia ngomong Aku disini Nah kayak gitu Memang ada yang mungkin Menjaga pandangan Ada juga Tapi misalnya Kalau menjaga pandangan Misalnya gini lagi Kalau dia begini Jadi Avoid eye contact Yang gitu ya Jadi itu sebagai Orang yang Less dominant Seperti gitu Yang tidak dominant Ya Nah Kalau yang dominant Dia berani natap Terus Tutup poin Kalau ngomong Tugas Ya Karena Enggak Kuat juga Terlalu lama gitu Sudah Tutup poin aja Ngomong Nah itu Itu orang dominan Biasanya Egonya kuat Saya egonya kuat Dia kuat Saya melihat anak saya Juga ada yang seperti gitu juga Terus Enggak mau kalahan gitu Ya gitu Makanya Kalau pas lihat anak kita Enggak mau ngalah Bukan berarti itu jelek Mungkin bapaknya dia seperti itu Paham ya Anak kita gak sabaran Nangis-nangis Minta apa nangis-nangis Itu ada bagusnya Itu calon poin saya gitu Ya Rata-rata begitu kan Itu DIY itu Kalau kuliah DIY Yang masuk rata-rata seperti gitu Gak sabaran semua orangnya Gak bisa nunggu 6 bulan gitu Gak bisa Padahal 6 bulan dah Sekolah dah Paling cepet dah Gitu gak mau dia Kayak Lama banget Lama-lama banget gitu kan Gak sabar dengan prosesnya D Jiri koranis Ini pengamatan saya Rata-rata kalau cowok Ranginya kuat Ya Terus Kelimpisnya Ini lebih jendul Menajul Oke Satu lagi nih Ini terentak sainsnya ada Saya kalau lupa Minta literaturnya sama Mbak Sinju Mana sudah dicari Jari manisnya Lebih panjang daripada Jari telunjuk Coba cek Saya gak tanya mas Katanya dia Nah Ya Ini kalau diukur Ya Lebih panjang daripada Mas maju boleh mas Mas maju boleh Berarti kan baik-baik Kanan kiri sama aja Ya Berarti kan baik-baik Dari mulimisnya Beliau tidak berapa menonjol Dan bentuk tangannya Tidak dapat keras Betul ya Nah ini mas lebih keras nih Ya Ranginya Terus Ada lagi mungkin yang Mas maaf ya Mas Ya 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 Depan Ya Ini di depan mas Ya Ya Mas ke depan Siapa namanya Mas Toto Mas Toto Ya Ini dari setian loh Cuman saya sayang Videonya gak sayang Saya Gak ketemu Belum ketemu Tapi koleksinya saya masih punya Oke baik Coba lihat jari manisnya mas Gila gini Oke Baik Nih Nih Kelihatan banget kan Ya Jari manisnya lebih panjang Daripada jari telunjuk ini Ini sedikit sih Sedikit Kalau diukur dari sini ke sini Sedikit aja tapi gak banyak Ya Nah ini hampir sama ya Hampir sama Hampir sama Ini yang paling menonjol nih Kalau lari Tingginya rata-rata Kalau lari Dia paling gak mau kalah nih Kan gitu Ya Jadi Wah Gitu ya Ini uji-cobanya seperti gitu Ya Nah Biasanya para pemimpin-pemimpin gitu Ini Lebih menonjol dibandingkan rata-rata Sepertinya mas Termasuk juga Ininya lebih menonjol Ya Ini begini Tapi mungkin ada kombinasi Alisnya melengkung Nah kombinasi alis melengkung itu Ada kombinasinya di Pligmatisnya Ini yang saya perhatikan Orang yang pligmatis Atau orang yang Gamai Orang yang Steady Itu alis Ininya lebih cenderung Melengkung ini Makanya Gak dominan banget Coba kita lihat Alisnya Gini banget Lurus banget Coba Terus ininya Rahenya Wah siapa coba 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 kecek Itu loh Itu loh Tuduh di hari Siapa Rahpli Mana Rahpli Rahpli boleh Itu Rahpli Lurus banget Lurus banget Maju Rahpli Termasuk ya Alisnya kayak gitu Itu mirip kayak saya Saya dulu gini banget loh Kan ternyata ini bisa melengkung loh Serius Tapi ada patahannya Oh iya ini Sangar Coba cari manis Cari Sebelah kanan Coba Ya Karena kok jadinya pendek ya Begini deh Ya Ini termasuk ya Ya Menonjol banget kan Di blipisnya Ya Kamu berdominan Dominan Yang kemarin Kemarin gak Hah Pikirannya udah berubah Tidak tahan gak Ya Nah dia termasuk dominan Ini Ini ada testing ya Ada penelitian di dunianya Oke Baik Terima kasih Nah Penelitian dunianya begini nih Sayang saya itu Ini videonya di BPC Tentang masalah Kalau gak salah itu Human Instinct Atau Human Brain Jangan lupa Itu penelitian Dari seorang profesor Dia meneliti Orang yang tingginya rata-rata Beratnya rata-rata Serupa Artinya harusnya dia Proposional ya Ya berat sama tingginya Serupa kan Proposional Sama Ada enam orang Yang dicoba Terus diukur Dari Manisnya Kelebih Jari manisnya Dari jari terunjuk Dari luas sini Kesini Ini Kesini Kelebihnya berapa Setelah diukur Dia diurutkan nih Kasih nomor urut Kasih nomor punggung Ditutup nih Nomor punggungnya Ditutup Nomor dada Nomor punggung Nomor satu Yang paling panjang Nomor dua Yang nomor dua panjang Dan seterusnya Sampai nomor enam Ya acak nih Nah terus Tapi nomor dada Sesuai dengan ini Terus dia Mereka semuanya Disuruh lari Karena bukan atlet Lari Karena disuruh lari Jarak pendek 100 meter Bukan maraton ya Bila lagi Kalau maraton mungkin Yang lebih kuat Yang lain mungkin Yang apa Stegy Bisa jadi lebih kuat Nah Disuruh lari 100 meter Sprint Terus Oke baik Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Nomor empat Urutkan Suruh buka Nomor dadanya Benar semuanya Nggak lihat Jadi dia kemampuan Berkompetisinya dia Mau tinggi Mungkin termasuk juga Ya Tahu nggak Sebetulnya ini Menunjukkan apa Tetosteron seseorang Jadi orang-orang yang Jarak Jari manisnya ya Yang lebih panjang Itu tetosteronnya Lebih tinggi Keperkasaan Biasanya kayak gitu Satu nggak cukup Bener ya waktu Yang jingkutan-jingkutan Terlalu Ringgi ini Oke ya Nah Serius ini ya Jadi nanti Begitu ada Anda melihat orang yang Seperti gitu Bagus Jadi pemimpin Tapi gini loh teman-teman Tidak mudah bagi kita Memimpin seorang pemimpin Paham nggak Kita memimpin seorang dominan Nggak mudah Buat saya Kadang Nggak masalah kok Kita perlu ngalah Ya ngalah aja gitu Ya Kayak tadi tuh Yudi kan bilang Mas Tahun depan Ya aku mau jadi Tahun depan lah Tahun Kasih aku percayaan mas Biar aku yang lead team Masnya team ini Team programmer Jadi aku saya nggak boleh Kecampur Oke siap Saya bilang ikutannya Serb banget lah Punya Punya team seperti itu kan Calon saya kan Oke Lanjut ya Kalau melankolis Bagaimana Nah Kalau saya sih melihat Orang-orang yang Perfeksionis itu Biasanya Yang melankolis Yang sempurna Disebut melankolis sempurna Itu orang yang sangat Hati-hati Pada saat ngetik Pada saat berkata-kata Makanya Biasanya Dari lamaran Saya melihat Cuman kan lamaran Bisa dibuatin teman-teman nih Soalnya Yudi tuh Melamar tempat saya Itu minta Temannya yang ngelamarin Dan dia yang membuat Ya serius Jadi temannya yang ngelamarin Nah Jadi kita taunya dimana Minta sosial media Anda disini semua Diminta sosial medianya kan Nah itu kan Kita kan juga Buat pengamatan kita Ya pengamatan apa Terutama masalah Penyebar buang Satu tiga In speed atau tidak Karena kalau udah kayak gitu Energi gak enak Nah Kalau kita Kalau saya pun juga Saya ngamati nih Oke Dia ngeposting Postingnya sebarang atau tidak Kalau yang profisionis Nantikanya Ya Nyaris tanpa salah Bukan berarti orang itu Tanpa salah Sama sekali enggak lah Kayak ayah saya Itu memang profisionis banget Nulis tangan aja Bisa gak salah Ngetiknya gak salah Bahasanya Grace grammarnya juga bagus Kalau saya berantakan Nah Jadi kayak gini nih contohnya Ini koma Spasi Oke Kalau orang melancolis Sangat bisa melihat Ini Di tengah Atau tidak tengah Itu sangat bisa cepat melihat Ya Bahkan penyimpanan derajat Sedikit saja Dia bisa melihat Betul kan slide ini Saya membuat Ya Jadi kalau saya Misalkan ya Buat slide ini Saya harus Ini posisi simetris Begini tulisan Harus posisi simetris ini Semuanya center Ya Makanya Tabulasi Di tempatnya Misalnya namanya apa Tabulasi Di tempat tulisan itu Begini Dan yang begini Supaya bisa Senterin kemanyi Nah Segitu mas Iya segitunya Buat teman-teman Gak penting Buat saya penting Ngerti ya Kalau pas wawancara Pas apa semuanya Ketahuan Jadi Cara dia berpakaian Meskipun Yang casual Tapi kalau benar-benar Orang melihat polis Biasanya Sarang memilih terlalu Warna Sering banget Berlebihan Kecuali Kepepet Ini abu-abunya Gak ada Saya bersama istri Ini gimana ya Aku warnanya biru Gini guys Tapi gimana ya Cuma adanya Cuma ini Yaudah lah Gak apalah Belilah Bepet Nah Oke Kecuali dia ada Paduannya Sang minus Oke Tapi orang kan Tidak Cuma satu doang Dia kan Dilebur Mungkin ada Tiga Yangnya dominan Dua Yangnya dominan Kan begitu ya Oke Baik Nah orang yang melankolis Kembali lagi Biasanya Cenderung berdiam Makanya kan Saya tidak melankolis Semuni banget Saya pendiam Kalau pas kerja Cara kerja saya Saya gak bisa nih Bisa gini Kerja rebukan sama-sama Gitu Gak bisa Rebukan ya Rebukan Kerja 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 saya gak mau Ada orang lain Ya Saya kan Konsep nih Kalau pas konsep Saya gak mau Ada orang yang Saya maunya Ini adalah Autority saya Jadi saya punya ruang kerja Kadang-kadang Ya sering banget Si Naya kan Gangguin tuh Susah kerjanya Gitu Sudah Terus saya kasih Kursi sendiri Kasih iPad Dia nonton disitu Saya suruh Ngecilin Nah Sudah Terus nanti dia Kaki saya lagi Ya Minta di panggung lagi Begitu Nah ini susah Bersanya konsentrasi Pahal ya Nah Ya itu Kalau Sudah kerja Karena kita Task oriented ya Bukan people oriented lagi Kadang kalau dia Caki ngomong Juga Kadang istri Juga Kamu gak dengerin Yang aku ngomong Dari tadi Sorry Tadi aku lagi mikir Kalau lagi mikir Lagi handy Susah Lagi baca Ini gak bisa Saya bukan multitas Kalau wanita Itu kebanyakan Multitas Dia bisa mendengarkan Kanan Sama kiri Perkataannya berbeda Itu bisa Kalau lagi Lagi gak bisa Makanya kan Kenapa kok Sewek bisa Ruby Sambil dengerin yang lain Ini bukan Tahayul loh Bukan Perkataan saya Itu testing Jadi Video nya ada juga Dari BBC Dan penelitiannya Wanita Di Dua Dua-duanya Lagi sama wanita Stereo kan Headpost stereo Kanan Dap Kiri Gap Suara Dap Gap Laki-laki Bisa dengerin Dia cuma bisa dengerin Cuma satu Oh itu Gap Nah Yang perempuan Bisa dengerin Ada dua suara Dap sama Gap Baik Lucu ya Memangannya Seperti itu Nah ini faktanya Baik Nah Ini kan cenderung aja Cenderung itu rupanya Atau alaminya Tapi mungkin Respons saatnya Belum tentu Oke Kalau ini Kocor nih Ya Senyum Polos Yang kalau pragmatisnya Senyum polos Jalan lain Baik perhatikan Baik banget Kalau dia kalau Caranya ngomong Kayak Nyaman banget ya Sama orang Belum tentu Dia bisa berjalan Ya Nyaman mungkin Dia aja ngomong Memang Pertanyaan aja yang ngomong Kenapa? Ya karena dia pragmatis Intonasnya tidak Motong Nggak Nyakal Pendengar yang Empati Kalau yang empatinya Tinggi Banget Sebutnya Bisa jadi Sangwiris Sama pragmatis Empati itu Bagaimana Kalau pas Ngomong gitu Kalau gini ya Kalau orang melankolis Mungkin sama korealis Bisa jadi gini Gini Kalau korealis Gini Bisa gini Ini sebabnya Kerata Oke tujuannya apa Itu korealis Ya Oke Kamu mau tanya solusi Atau mau curhat aja Kau usah gitu Kamu kalau curhat jangan sama aku nih Berat aku nih Bukan tipe orang Saya bukan tipe orang Yang suka dicurhatin Berlebihan Dalam artian Suruh dengerin Tok gitu Nah nanti udah gitu Saya ngetik nih Udah lama-lama nih Terus dia Jawab lagi nih Terus tetap Masih gini Gini Ini udah Marah curhat Saya marahin gak Aku sudah ngetik Dengan bahasa Yang sangat Aku pilih Dan hati-hati Kamu baca Dua itu Tuhan Insyaallah Seluruh semua dari sini Jangan kamu buru-buru Kamu terlalu reaktif Lu masih marahin Gak curhat Terlalu masih marahin Untuk orangnya Dari dalam ruangan ini Oke Nah kalau Orang repatis Emang enak Coba deh Ngecek ingung Kayak rugi gitu Emang enak Tapi jangan jadikan Dia bagi gentong Bagian depan Gak nyaman buat dia Oke Kalau orang repatis Kau aja Kalau diajak ngomong Nyaman gitu ya Kalau yang saya perhatikan Yaitu Alisnya biasanya Orang repatis Sudur-sudur Yang bagian ujung Ujung-ujung ini Dan tidak membentuk Begini Paham ya Jadi alisnya Turunnya begini Harmonis gitu Tidak Begini Ini beda Kayak punya saya Kan masih begini Belum Tapi ada turunnya Dulu saya Yang lama-lama bisa turun Kenapa? Sering ngalah Nah gitu ya Mungkin begitu Nah Perhatikan baik-baik Pendengar yang baik Telaten Yang betah Jadi guru juga bagus Emati tinggi Kalau anda mau perhatikan Ciri-ciri orang CKS yang bagus Anda ke klip mata musantara Anda perhatikan di klip mata musantara Orangnya Tipenya serupa semuanya Yang perbuan Wajahnya oval Alisnya melengkungnya begini Bibirnya tidak terlalu tipis Pas sedang Itu buat pelayanan Bagus Oke Baik Sekarang Cocoknya apa? Nah kalau pedagang Star Influencer Itu lari disini Jelas Ya Manager Mandor Leader Itu memang Dilarikan dari koranis nih Orang-orang Plegmatis Itu kalau disuruh mimpin Yang beneran muli Plegmatis Itu dia malah stress Tapi ada juga Yang kombinasi Yang disebut namanya Plegmat Koralis Plegmatis Kalau koranis Plegmatis Dia disebut namanya Pemimpin yang dame Kalau yang paling parah Itu adalah Kayak saya nih Koranis Menangkolis Pemimpin yang sempurna Itu biasanya dibawanya stress Gak sabaran gitu loh Gak sabaran Yang perfeksionis lagi Udah minta cepet Mintanya sempurna lagi Waduh Nah ini stress dibawanya Oke Kalau disini Gabungannya Pemimpin yang ceria Paham? Oke Baik Kasir Kenapa kasir Accounting QC Itu adalah orang yang perfeksionis Ya iyalah Karena kan Harus Teliti kan gitu loh Paham ya Nah Admin Produksi Itu Plegmatis Nah kalau udah seperti gini Misalkan Wah mas Orang produksi ku ini Mau tak upgrade nih Oh jadi jadi pemasaran gitu loh Jadi sama aja Anda nyuruh ikan Untuk terbang gitu ya Atau Nyuruh ikan Untuk majat cohon Ngerti gak? Paham ya? Tidak pada habitatnya gitu loh Nah ini saya Saya buat tanda panah ya Temen-temen ya CS CS Atau PR Saya terhadapannya ya Tandapannya dari sini Melunjuk ke sana Ini Sorry Ini artinya Kalau Kesebelah kanan Di sebelah kanannya ini Ini ada sebelah kiri ya Sebelah kiri ya Itu artinya Kecenderungannya Ya Kecenderungannya Adalah Keplegmatisnya Saya sama PR Tapi ada Unsur sanguinisnya Ya Kalau saya harus Di balik Sanguinin Sanguin ke Plegmatis Sanguin ke Plegmatis Kalau sanguin ke Korenis Kecenderungannya Terlalu berlebihan Ya gak paham Atau mau tanya Boleh silahkan Sampai disini Ada yang mau tanya Silahkan Mama Dede Jelas lah Gak usah dia omongin Berantakan Dia mau bertanya nih Yang dimaksud Dengan sanguinis Koleris Dia mau jadi Sales drive-nya Terlalu Kenteng Sebetulnya ya Cara ngomong itu Nekan loh Iya Ya Cara ngomongnya Ya Itu Nah inilah Sanguinis Korelis Pasti ngedread itu gini loh Dia kadang-kadang Nggak sabaran Tuh denger nih Padahal Kalau kita bicara masalah Pemasaran itu Seek to understand First and to be understand Sekembar gak Dia mencari tahu Penggali duluan Supaya factor crossingnya Lebih gede kan Habisnya Terus Terbaik juga Dia harus mengerti Karakternya orangnya Seperti apa Orangnya bisa didrive Atau bisa didrive Ya Tapi itu Bagaimanapun Bisa dipelajari Cuman karakternya Biasanya Lebih cenderung Nggak sabaran banget Padahal Ini katanya Pak Wiwohol dikunci saya Mengatakan bahwa Seorang salesman Yang closingnya Justru Banyak Menurut penelitian Dia adalah orang yang Tipe proseduran Bukan muslim Kenapa? Karena selling itu Ada prosedurnya Tahapannya ini Bidu Habis itu Habis itu Habis itu Habis itu Nah kalau kanan Dominat Dia labra Wah seos Lihat aja langsung Nih ngomong Pak 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 Gitu loh Setelah tidak sabaran Paham ya Padahal dibutuhkan juga Kesabaran Tapi meskipun juga Ada drive-nya Drive-nya itu buat apa? Buat closing Kalau kan nanti dengerin Terus ya closing-closing Ya Oh aku seneng Lujuran sama dia Ya tapi meskipun Nggak beli Oh iya Perusahaan-perusahaan Terus buat polo Bobol Pokoknya ya Kalau kita tempat kita Yang follow up Halisnya Nah Gitu Kalau kita Ada Kalau follow up Ayo Yang drive-nya dikit Apa Ya mamah Iya Mau tanya apa Terus Itu tau aja Yang lain Yang lebih Kasih dulu Om Kalau Misalnya Tadi kan Dites Sebenarnya sama Kayak Mereka Pada tahun yang lalu Hasilnya Ide Ide Iya Kelihatan ide Sepertinya Kasih ini Apa yang kelihatan Hah Kalau yang Buat Iya Jadi kalau Kasih itu gini Kan kalau Lihat disitu Nggak bertahan Tapi kalau misalnya Untuk melakukan sesuatu Itu Kalau ada sesuatu Yang harus dilakukan Kasih bisa Walaupun Nggak suka Itu Gimana penjelasan ini Ya mungkin bener Kan soalnya gini Kadang Kasih itu Ketemu sama Sama aku nih Kan menjaga Jadi gak kelihatan aslinya Seperti apa Nah Karena yang ngerti Kasihnya seperti apa Itu mungkin dandy Kan gitu Kalau Misalnya disini ada Tommy ya Kasih Nggak ada Nah Yang ngerti Dandy Dan Dia harusnya seperti apa Dominant Tapi itu Kau mencanda Mencandanya situasional Nah itu dominant Nah itu dominant Nah itu dominant Nah itu dominant Nah nawar Nah 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 Sebalik lagi kan Kadang-kadang kita itu Mengisi itu kan Lebih gampang itu Lebih bagus ya Lebih akurat Kita mengisi Di dandy oleh teman kita Yang ngerti kita Mungkin bagisinya begini Tapi buat saya Lupakan itu Toh Anda tidak untuk Dijedut Ya Paling emang gitu aja Oke Saya lanjutin teman-teman ya Tiap profesi punya ciri-ciri keharusan Ini yang paling penting Contoh nih ya teman-teman Salesman Apa sih salesman? Supel Empati Cukup lumayan Jangan dibanyakan Tapi Adanya empatinya tinggi banget Cuma nggak Nggak klusi-klusi nanti mana Empati Extrovert Pendengar aktif Ini perhatikan baik-baik Supel Gampang Diajak bicara Kalau empatinya tinggi gini Wah Bisa kita ngomongin dikit lah Karena-karena Masalah pribadi atau apa Ya Itu biasanya Kalau orang yang supel itu Dia cepat akar kan Dan biasanya mau cerita Masalah pribadinya dia Sedikit lah Nah Terus Kalau pas kita ceritakan sesuatu yang sedih Sedih Tentang kita Dia akan Mimim mukanya gini kita Gitu ya Tinggal banget ya dia Ibu kok bisa punya teman Gitu ya Wah ada ya orang kayak gitu Ada ya orang kayak ibu Nah gitu ya Nah ini Ini orang yang jelas Empatinya bagus gitu Ngerti ya Nah ini orang sanguin punya itu Oke Nah Pengambil pena yang reaktif Itu maksudnya apa Gini ya teman-teman Kalau ada pena terjatuhkan Seolah-olah terjatuhkan Padahal kita semasa terjatuhkan Dia ngambil itu langsung Ngerti gak Refleknya itu loh Begitu Kalau yang korealis Gak seperti gitu Ada misalnya hanya dia Oke Nah Extrovert Mau bercerita hal yang pribadi Pendengar yang aktif Dia mendengar Penanya yang baik Bahasa tubuh mirroring Itu gini loh teman-teman Contoh gini ya Kalau anda misalkan ya Anda nanti gerakan Pas habis ngomong Mulai ngomong Mulai ngomong ya Terus Anda misalnya begini nih Atau anda begini Dia lebih cenderung Secara alami Dia itu kan menyalahkan Gerakan anda Atau menyempai gerakan anda Paham ya Gak ada dia Pas ada Ngomong Ini sesmennya bagus Lepas dari masalah Dia sanguinis Korealis Klikmatis Melankolis Lupakan itu duluan Paham ya Paham ya Karena saya mengatakan Ini adalah metode Yang lain Dengan namanya Siri keharusan Paham ya Jadi Tinggal kasih challenge And response Challenge apa Pertanyaan-pertanyaan Jawabnya seperti apa Cerita-cerita Jawabnya seperti apa Mengerti ya Seperti itu aja Simbolnya Oke baik Ini sesmen PR atau CS Tadi yang saya katakan Karena dia tidak Untuk ledai Closing Dia harus lebih empati Dan lebih tenang Tidak terlalu Terlibat emosi Tidak sampai Ihh Tidak sampai Begitu Lihat Ihh Ibu saya Kayak Turut di ruka Kan saya begini ya Ini masih ada Kontrolnya Ramah terkontrol Saat berbicara Menyejukkan Tidak Intonasinya Kayak saya Begini bukan Jelas Intonasinya tenang Mengalir itu Gitu Kalau dia Oh begitu ya Ibu ya Baik Ibu Terima kasih Ini ada waktu itu pernah Yang saya hire Dia ngomong Kalau Kritik segini Selamat siapak Ya Bapak Boleh gak Kamu ubah intonasinya Selamat siapak Selamat siapak Susah Ini cewek Padahal orang Sunda Untung dia dapat Suami Orang Madura Pas banget Jadi Di Madura Sudah bisa keras-keras kan Nah ini anda perhatikan Karakter orang Ternyata Ada kemiripan Di suatu daerah Kalau anda perhatikan Orang-orang Bantak Kan keras-keras Terus perhatikan baik-baik Orang Bantak juga Banyak yang Saya katakan Ciri-ciri hijungnya Ini yang lebih baik kan Nah Dia Duh benar tak kanan Baik ya Balik lagi Empati Pengambil pena yang responsif Responsif tuh gini loh temen-temen ya Kalau dicatuhkan Dia lihat sebentar Gak rasa Gak rasa begitu Dia lihat sebentar Terus dia mampir pelan-pelan Ini responsif Kalau dia reaktif Paham ya? Oke Pendengar yang adem Pokoknya anda ngomong sama dia Itu enak lah Namanya PRCS Itu harus seperti gitu Makanya gunakan bahwa Sadar anda juga Pas ngomong sama orang itu Wawancara Nyaman gak? Mas Nyaman mas Kenapa? Cantik orangnya Bukan bisa gitu Pokoknya gini Jangan terlibat emosi Apalagi nafsu Nah cenderung Diam dan menggali Percakapan lawan Menggali Tidak dimasukin Oh gitu ibu Kalau boleh tau ibu Itu sejak kapan ibu merasakan Kondisi seperti itu Nah jadi dia menggali Dia mendengarkan menggali Mendengarkan menggali Fokusnya ke orang itu Makanya empati Nah Betah mendengarkan Konek-konek Ekspresi wajah Tenang dan stabil Itu benar-benar kayak Itu sangat menis Ya stabil Tapi juga kayak Nah masih ada sedikit kan Tapi lebih stabil Oke Kasir Jelas seorang kasir harus tertiti Harus profusionis Betul? Makanya kalau anda lihat Lamaran kerjanya Konsisten dalam penghentikan Dalam pembelian kata akan tetap sama terus Masih sama itu gini loh Kalau Dia meningkat Misalkan dia singkat ya YG YG DG DG Pas chatting mungkin dia kan buru-buru Kadang-kadang kan Tapi dia tetap akan konsisten Terus kalau Nama Tabulasi Titik juga Pasi Ya Itu semua begitu semuanya Harus seperti itu Itu kasir Conting harus seperti itu Saya kalau begitu melihat orang conting Ngetik apa sama semuanya salah Wah saya curiga nih Kamu ngitung aja mungkin salah Senyum simpul Sedikit begini Kalau senyum Pakaian Biasanya Cenderung tidak Apa Berwarna-warni Dan cenderung tertata rapi Oke Ini muka Nyaris tanpa ekspresi Diajak ketawa-tawa Di tempat saya Tempat kita ada tuh Mas Haji Parah banget ya Suaranya keluar Tapi bibirnya Cuman Terus kalau makan Melan banget Aneh ketawaan kok Makan sama orang ketawaan juga Pelan banget Ya Empati rendah Kasih harus Empatinya rendah Artinya apa Kalau jatuhkan pena Tidak langsung ambil Kadang mungkin dia responsif Tapi lebih cenderung Pasif Ada suatu kejadian Yang Difoto oleh Media Saya mendapatkan fotonya itu ya Waktu itu Pak Miwon Dibatkan suatu foto Yang menarik banget itu Dilari Litton Pada saat itu Dengan Ben Litton Kedatangan Ratu Inggris Nah Ratu Inggris Bin Elizabeth Datang Menaiki tangga Di White House Berikan dulu Sampai Ya bukan Ratu Inggris Keserimpet Ini kejadian benar serius Keserimpet itu loh Kan namanya Ratu kan pakenya panjang-panjang kan Keserimpet Ratu Inggris Jatuh Bill Clinton Langsung begini Sep Di Foto Diabadikan Tahu gak Hillary Clinton Hillary Clinton Harus bisa dikasir Dan Hillary Clinton Kenapa sama Monica Karena dia Empatinya tinggi Hati-hati ya Empatinya tinggi Jangan sering dicuruh hati Gak peran Oke Paham ya Nah ini penting banget Jadi buat saya itu Tidak ada yang benar-benar Gak ada yang salah Kita semua punya kelebihan Masing-masing gitu loh Kalau cari kasir Ya cari yang kaku gitu Ya cocok nih kasir Oke Admin chat bagaimana Ya minim tipu Terus runut Kestabilan emosi Runut ini apa ya namanya ya Ini ada Ini sebenarnya ada tambahan runut dan apa ya Saya kemarin gak dapet katanya tuh Belum dapet kata yang pas Minim tipu itu Jelas kan ya Kalau yang tipu-tipu ini Jangan jadikan admin chat gitu kan Nah anda harus ngetesnya Sealami mungkin Kalau dia Anda cari admin chat Ya Anda harus ngechat sama dia Jadi bukan wawancara Salah Apakah anda Kalau ngetik Selalu benar Atau selalu Tidak tipu Misalnya gitu ya Atau minim tipu Jangan tanya begitu Dichat aja langsung Nanti ya Jadi jawabannya dia harus minim tipu Dan cepat Tidak berselang Tidak berselang Tidak berselang Ngetahunya begitu aja Karena gini loh Ada orang-orang yang perfeksionisnya itu Butuh waktu Ngeti ya Ada yang alami Ada yang butuh waktu Oke Lanjut ya Nah Tanya sesuatu Kronologis Saya gak mengatakan Tidak tipu ya Minim tipu Karena kalau tidak tipu Itu menakulis banget Belum itu cocok disini Jadi mungkin di copywriter Berbeda Ya Tanya sesuatu kronologis Penjelasannya mudah dipahami Tidak banyak smooth-smoothnya Kenapa? Karena dia berpikir Dua sisi Ngeti ya Berpikir dua sisi Dia tidak berpikir Cuma dari dirinya yang menjelaskan Dia berpikir Si orang ini Kira-kira paham gak ya Aku pakai bahasa seperti ini Itu Yang bener seperti gitu Oke Nah Penjelasan mudah dipahami Gak berdele-dele Misalnya Ada tanya nih Kok bisa Pilih jurusan ini Gimana ceritanya Bisa mikir ya Nanti dia Ya ibu Ini yang pertama adalah pilihan saya Kemudian kedua Direstui oleh Orang tua saya Contoh begitu Nah ini Jawabannya Jelas Bahasa jelas Terus Pakai poin-poin Nah itu dia Nah Kestabilan emosinya Coba anda tes Chat Di saat malam hari Nget ya Saat malam mbak Apa betul anda Mengirimkan lamaran Ketempat kami Maaf ya Ini saya Nge-chatnya malam-malam nih Pas kebetulan Luangnya pas malam Oh ya gak apa-apa Gitu ya Bisa di-chat Mulai chat Nah kalau dia Responnya cepat Terus Nge-chat Pertanyaan yang Serupa Berulang-berulang Masih sabar Ya Masih menjelaskan lagi Itu artinya Dia cocok jadi Admi-chat Itu aja Gampang dong Ini ciri kehausan Kalau operator bagaimana Bisa menceritakan Dengan Kronologis Ya Dengan Berurutan Menurutan Tadi itu juga Iya Copywriter sama admin chat Ada kemiripan Cuman Copywriter itu Storyteller Gitu aja Dia banyak menggunakan Metafora Bisa Nah biasanya juga Ini kalau Bicara masalah admin chat Bisa gak di-update Jadi storyteller Bisa Gak ada Gak bisa lah pokoknya Jika Kita punya talenta Di sana Lebih atau enggak Kalau ada talenta Lebih Lebih bagus Gitu ya Dalam atau luar Nah ini ada pertanyaan Pemuji Misalnya gini Kebetulan ada dua posisi Di perusahaan kita Bagian dalam Administrasi Atau accounting Atau mungkin customer service Dan bagian luar Sales Collector Delivery Ada pilih mana Padahal dia ngelamarnya Misalkan bagian dalam nih Terus kita ngomongin Terus dia ternyata gini Oh kalau ada Pilihan seperti itu Saya milih bagian luar pak Ya jangan diterima Bagi bagian dalam Paham gak ini maksud Paham ya Oke Saya lanjutkan Angka cukup Nah Ini udah bisa jawab tadi ya Oke Sudah saya jawab Baik Intinya Orang yang bagus Di posisi yang salah Akan kurang produktif Dan ini anda bisa Jok postingkan Kalau memang Orangnya bagus Anda bisa coba Dia di Bagian yang Berbeda Sampai jumpa di video